Welcome to bike the channel, hello guys, hari ini gue mau unboxing spare part dari Hino HOP atau HMSI original part kalian bisa lihat disini saya akan unboxing bantalan karet atau yang disebut dengan rambler bushing jadi ini produk HOP yang original kalian bisa lihat disitu ada barcode kemudian ada hologram di sebelah kiri dan ada logo Hino di atas 18B28 bantalan karet ini digunakan untuk kategori 3 guys bisa lihat HOP semua ada tulisan HOPnya nah ini dia bantalan karet sekarang gua akan buka dari bantalan karet ini bisa lihat kita buka ini dia bentuk dari bantalan karet atau dibilang rambler bushing halatnya sedikit berat sekitar satu kilo an berat dari bantalan karet ini ini dipasang di bagian roda bisa lihat secara detail oke guys sekarang gue buka bantalan karetnya atau dibilang rambler bushing jadi kalian harus tahu bantalan karet ini memiliki tiga kriteria kok gimana bantalan karet ini banyak yang di palsukan jadi biar kalian juga bisa tahu produk HOP atau nilai musyok original part yang asli itu seperti ini pertama kalian harus lihat di bunderannya itu di linkerannya itu ada bacaan hub hubnya hubnya ada pn itu adalah kode id nya kalian harus lihat ada kode ID atau B, strip N, titik 49305, strip 111.0 L kalian harus kalau misalkan membeli produk ini, kalian harus lebih detail lagi melihat kodenya atau dibilang logo guys, logo dan park nomor oke guys jadi itulah yang bisa saya jelasin pertama kalian harus cek dulu alat uninya bantalan karet atau runder busingnya kalian pegang kasar enggak lingkaran busingnya kemudian kalian harus tahu hopnya ada tulisan hop dan ada PN nya itu yang yang menandakan bahwasanya alat ini adalah original oke guys kalian harus tahu nah ini kalian baras kalian bisa menyelesaikan dia permukaan yang kasar atau tidak kalau pasar itu bagus ya bisa mesokkan sepenuhnya dari busing atau lingkarannya saya bisa dengar di sini juga ada kusang tapi dia masih bantalan karet ya oke guys kalian bisa tahu sekeliling dari bantalan karet atau yang dihilangkan berusing saya bisa lihat di sini juga ada kode-kode dari tipe-nya dari cekrober busing 4930 strip 11 0 L kode dari haop nsi original aku ya guys sama itu kirinya juga sama di kanannya juga bisa lihat di dalamnya juga ada bacaan hop nah di bad di bagian karet-karetnya guys dengan sekeliling selamat menikmati oke guys setelah unboxing atau review dari saya mengenai rumber busing tipe 49305 strip 11 0 L produk hop atau HMSI original park semoga kalian melihat video ini lebih mengerti lagi mengenai park-park kendaraan Indo yang original dan juga kalian kalau suka dengan video ini mohon untuk subscribe like comment dan share thank you terima kasih banyak thanks for watching